Intro Semangat separatisme sebagian rakyat Aceh tampaknya terinspirasi oleh sosok Daud Bereh. Ia merupakan cerminan dari rakyat Aceh yang patriotik, mempunyai harga diri tinggi, dan selalu setia dengan agamanya. Tengku Muhammad Daud Bereh adalah seorang ulama Aceh yang paling disegani di sepanjang abad 20. Pengaruhnya bahkan terasa sampai keluar dari Aceh. Dari kecamatan Jakarta, ia merupakan sosok yang kompleks, patriotis, kaligus pemberontak. Loyal terhadap negara, tetapi lebih loyal terhadap agamanya. Kami akan membangun negara dengan cara kami sendiri, katanya saat menolak rencana Soekarno untuk menggabungkan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950. Lahir pada tanggal 15 September 1899, karir politik Daud Bereh mulai bersinar ketika ia terpilih sebagai ketua persatuan ulama seluruh Aceh pada tahun 1939. Ia juga dikenal sebagai pendiri madrasah Saada Abadiah di Sigli yang terkenal di Aceh. Daud aktif memimpin umatnya berperang melawan penjajah Belanda. Ketika Indonesia telah merdeka dan mencoba menahan masuknya pasukan asing, ia ditunjuk ke Soekarno sebagai gubernur militer untuk milai Aceh. Pemberontakan Aceh berawal dari penolakan Daud Bereh atas rencana Jakarta menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara ke dalam satu provinsi. Karena tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Soekarno, tahun 1953 ia memroklamasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartoswirio. Setelah 4 tahun berperang, perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Mr. Hardy yang dilanjutkan oleh Colonel Sudirman akhirnya mencapai kesepakatan yang menyebutkan Aceh tetap menjadi sebuah provinsi dan memperoleh hak otonomi di bidang pendidikan dan agama. Kesepakatan itu membuat Daud Bereh turun gunung. Namun sayang, akhir hayatnya pada tahun 1982, janji itu tidak pernah direalisasi oleh pemerintah pusat. Tongku Muhammad Bereh marah besar yang menjadi simbol perlawanan terhadap kewenangan resim saat itu. Namun, apa yang diperjuangkan oleh Daud Bereh akhirnya tercapai di awal abad 121, saat Nanggeru Aceh Darussalam akhirnya memperoleh otonomi khusus.